Rating program acara ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi 6 Indosiar, kembali menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini. Bagaimana tidak, menurut bocoran dari Badan Survei Rating Pertelvisian Tanah Air, rating ajang tersebut, mengalami penurunan tajam, di bulan Januari ini, hingga hampir memasuki bulan Februari tahun 2024. Padahal, di akhir tahun 2023 yang lalu, ajang di Akademi 6 Indosiar tersebut, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan mengalahkan semua acara-acara televisi lain, yang bertajuk kompetisi. Namun, menariknya, menurut pemaparan dari pihak Badan Rating Pertelvisian Indonesia, turunnya rating ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar tersebut, dipicu karena ketidakhadiran Lesti Kejora, selama beberapa bulan di acara tersebut. Bahkan, Badan Survei Pertelvisian Indonesia itu, secara terang-terangan mengatakan, bahwa Lesti Kejora, mempunyai daya tarik yang cukup besar di ajang tersebut. Oleh sebab, maka tak heran jika rating DA 6 Indosiar, turun drastis, semenjak Lesti Kejora tak hadir lagi di acara tersebut. Sebagaimana diketahui, Lesti Kejora merupakan salah satu dewan juri, di DA Akademi 6 Indosiar, semenjak acara tersebut secara resmi disiarkan di televisi Indosiar. Seperti yang diketahui, penyanyi dangdut Lesti Kejora dan Rizky Dilar kini masih menjalankan ibadah umrah. Bersama Abang L yang juga ikut kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Kini, Lesti dan Bilar sedang berada di kota Madinah. Setelah sebelumnya mereka lebih dulu mendatangi kota Mekah. Rizky Dilar dan Lesti Kejora belum lama tiba di Madinah. Ada hal yang mengejutkan saat mereka ingin bersiarah ke makam Rasulullah. Pengalaman spiritual ini khususnya dialami oleh Rizky Dilar dan jemaah laki-laki. Pasalnya, mereka diberikan kemudahan bisa masuk keraudah tanpa antre. Padahal, antrean untuk masuk keraudah saat itu sangat panjang. Namun, Dilar dan rombongan diperbolehkan masuk melalui jalur khusus. Hal ini disampaikan oleh Rizky Dilar melalui postingan stories di akun Instagram pribadinya, Rizky Dilar, Masya Allah dikasih kemudahan, kata Rizky Dilar. Tampak, saat itu Rizky Dilar dan rombongan sedang berlarian menuju raudah. Terlihat pula deretan jemaah lainnya yang sedang antre masuk raudah untuk siarah ke makam Rasulullah. Sementara, Dilar dan rombongan masuk melalui jalur yang berbeda. Hal ini menjadi pengobat kesedihan Rizky Dilar imbas klub kesayangannya Liverpool kehilangan Jurgen Klopp. Diketahui, Rizky Dilar merupakan fans berat Liverpool. Masya Allah teman-teman kita langsung loh gak ngantri kita untuk raudah kita dikasih kemudahan di tengah kesedihan nanik. Eh kesedihan saya dengar kabar klub bakal mau cabut ya teman-teman, ucap Dilar. Hal yang dialami Rizky Dilar ini sontak menjadi sorotan warganet. Netizen jadi bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan kemudahan masuk raudah. Ada yang mengira Rizky Dilar membayar agar bisa masuk raudah jalur cepat, fast track bayar berapa bank di raudah, tanya seorang warganet. Lantas, Rizky Dilar mengatakan jika dia tidak menggunakan fast track karena memang tidak ada di sana. Selain dari itu, lingkaran pertemanan pasangan penyanyi dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Dilar yang sekarang sedang menjadi sorotan. Ini dipicu perjalanan umrah kedua orang tua Abang El yang sedang mereka jalani saat ini. Lesti dan Bilar dipuji semakin religius efek berteman dengan selebgram Hamidah Rajmayanti dan Irfan Farhad. Ya, kebetulan mereka juga ikut umrah dengan keluarga kecil Lesti Bilar. Maklum, sebelumnya Lesti dan Bilar pernah cekcok bahkan rumah tangganya hampir kandas. Namun, Lesti memilih untuk memaafkan dan kembali ke pelukan sang suami.